Katak Mungkin banyak orang sudah familiar dengan nama katak, namun tahukah kamu jika katak memiliki 4700 spesies, bahkan bisa melebihi itu. Katak termasuk salah satu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu air dan daratan, katak juga termasuk hewan vertebrata yang bermetamorfosis secara sempurna dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya katak melewati lima fase dalam metamorfosis, yaitu mulai dari telur, kecebong, berudu empat kaki, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Dari sekian banyaknya spesies katak tersebar di seluruh penjuru dunia, tahukah kamu jika terdapat juga spesies yang memiliki racun mematikan bagi manusia? Berikut beberapa spesies katak mematikan di dunia Blue Poison Dart Frog memiliki nama Latin Dendrobats Tintorius mempunyai warna biru yang indah dan motif bintik-bintik hitam yang cantik. Namun siapa sangka jika salah satu spesies katak beracun di dunia ini, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian pada manusia, meskipun beracun katak berwarna biru ini juga cukup populer di kalangan pecinta hewan, sebagai koleksi peliharaan. Golden Poison Dart Frog atau dengan nama ilmiahnya, Pilobats Teribilis, merupakan katak yang paling mematikan dari semua jenis katak beracun di dunia. Pilobats Teribilis menghasilkan racun yang berasal dari makanan dan habitat tertentu, racun katak emas yang hidup di alam bebas dapat menghasilkan racun yang cukup untuk membunuh 10 manusia. Akan tetapi, spesies katak ini terancam punah dengan penurunan populasi akibat polusi dan hilangnya habitat di alamnya. Pantasmal Poison Frog dengan nama latin Epipedo Batstricolor ini tidak hanya mempunyai warna yang cantik dan unik, tetapi juga memiliki ukuran tubuh yang sangat mungil, yaitu sekitar 1,5 inci. Meski bertubuh kecil namun jangan tertipu dengan tampilannya, karena katak bertubuh mungil ini juga memiliki racun berbahaya yang cukup untuk membunuh manusia dewasa. Deing Dart Frog atau nama latinnya Dendrobats Tintorius, merupakan salah satu jenis katak beracun terbesar, namun racun dimilikinya tidak terlalu berbahaya. Menurut penelitian, warna kulit dari Deing Dart Frog berfungsi sebagai tanda bahaya dan kamuflase untuk melindungi diri dari predator. Katak yang mempunyai warna unik pada kulitnya ini dapat ditemukan di Brazil, Perancis, Guyana, dan Suriname. Uniknya lagi suku asli dari Guyana Silt mempunyai cara yang unik dalam memanfaatkan kulit dari katak ini. Mereka menggunakannya untuk mewarnai bulu pada burung Beo. Yellow Banded Poison Dart Frog memiliki nama latin Dendrobats Lechomelas atau dikenal juga sebagai Bumble Bay Poison Frog. Merupakan spesies katak yang memiliki toksisitas lebih rendah dibandingkan dengan beberapa spesies lain. Dalam kelompoknya, katak beracun ini cenderung betinanya lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan. Mereka tersebar di wilayah utara Amerika Selatan, tepatnya di Venezuela, dan juga banyak ditemukan di Guyana, Brazil Utara, dan Kolombia Tenggara. Katak beracun ini tumbuh subur di habitat yang basah dan lembab. Strawberry Poison Dart Frog mempunyai ukuran tubuh cenderung lebih kecil dengan nama latinnya adalah Opa Gapumilio. Opa Gapumilio adalah jenis katak yang paling beracun dari marganya. Warna spesies ini biasanya merah cerah, tetapi ada juga dengan warna yang berbeda. Mulai dari merah seluruhnya, biru, hingga hijau dengan bintik-bintik hitam. Warna mencolok dari spesies ini berfungsi sebagai peringatan bahwa mereka beracun. Sama seperti katak panah beracun lainnya, racun dimiliki dihasilkan dari makanannya, yang berupa semut dan rayap. Akan tetapi, toksisitasnya akan hilang apabila dikembang biakan di penangkaran. Terima kasih telah menonton!